Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria YM2SM kembali menggelar tradisi Budaya Goyang Cekatak pada Jumat 30 Agustus 2024. Sebuah tradisi memandikan pelanakuda Sunan Muria di Sendang Arjoso di Lering Gunung Muria. Pelaksanaan tradisi Goyang Cekatak dilakukan setiap tahun yaitu pada Jumat Wage, puncak musim kemarau atau periode ketiga musim kemarau di antara 24 Agustus hingga 18 September. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Saiful Masum wartawan Tribun Muria. Rekan Saiful Masum silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih Rekan Yustina dipermaskikan kepada sahabat Tribun Nesya dimana pun berada bahwa masyarakat di Lering Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah memiliki tradisi unik yang tidak dimiliki oleh Kabupaten ataupun daerah lain. Tradisi ini bernama Goyang Cekatak yang diperingati ataupun diperlaksanakan setiap tahunnya sekali. Goyang Cekatak berasal dari istilah penamaan saja. Goyang artinya memandikan, sementara Cekatak artinya adalah pelanakuda yang konon dipercaya sebagai pelanakuda dari Sunan Muria. arti dari bahasa Goyang Cekatak yaitu memandikan pelanakuda di Sendang Rejoso, yaitu salah satu sumber mata air di kawasan Lering Gunung Muria yang dekat sekitar kurang lebih setengah kilometer dari kawasan makam Sunan Muria. Nah, Goyang Cekatak ini memang diperingati, dilestarikan oleh masyarakat Desa Colok, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, khususnya yang berada di sekitar pemakaman Sunan Muria setiap tahunnya pada musim kemarau, ada pun puncak dari musim kemarau. kurang lebih sudah lebih dari 100 tahun, tradisi ini masih dilestarikan oleh pihak yayasan makam dan Masjid Sunan Muria dan juga masyarakat sekitar yang dilestarikan setiap musim ketiga ataupun puncak dari musim kemarau, tepatnya di Jumat Wagi, di antara pertengahan bulan Agustus hingga pertengahan September. Jadi, biasanya memang Jumat Wagi jatuh pada awal September, namun pada tahun ini Jumat Wagi di antara tanggal pertengahan Agustus hingga pertengahan September ini jatuh pada tanggal 30 Agustus, sehingga pelaksanaan dari tradisi Ngoyang Cekata ini berlangsung pada bulan Agustus atau akhir Agustus kemarin. Nah, tradisi Ngoyang Cekata ini memang diumpamakan sebagai salah satu ikhtiar dari masyarakat desa Choloh dan juga pihak yayasan, masjid, dan makam Sunan Muria sebagai upaya untuk meminta berkah hujan. Kalau biasanya yang dilakukan oleh masyarakat Islam yaitu melaksanakan sholat istis kok, namun sholat ini tetap dijalankan oleh masyarakat Choloh dan sekitarnya. Namun mereka juga punya tradisi yang harus dilaksanakan setiap tahunnya, yaitu Ngoyang Cekata. Nah, Ngoyang Cekata ini dimulai dari ritual tahlilan ataupun doa yang dilakukan di aula komplek pemakaman Sunan Muria. Kemudian pelana kuda dari Sunan Muria yang saat ini masih dijaga meskipun saat ini dalam keadaan yang cukup rapuh, diarak dari kawasan makam Sunan Muria menuju ke kawasan Sendang Rejoso. Sendang Rejoso ini letaknya lebih rendah daripada komplek makam Sunan Muria. Kurang lebih ada sekitar 200 sampai 300 warga yang melaksanakan tradisi Ngoyang Cekata pada tahun ini melibatkan dari pengurus jayasan masjid dan makam Sunan Muria, kemudian masyarakat sekitar, pedagang, juga ojek yang ada di wilayah Sunan Muria, dan beberapa masyarakat termasuk pengunjung ataupun peziarah di makam Sunan Muria. Nah, setelah pelana kuda ini diarak dari komplek makam Sunan Muria, kemudian dimandikan di Sendang Rejoso, yang mana inilah dari puncak perayaan dari tradisi Ngoyang Cekata. Setelah itu ada tradisi unik yang menyerupai ataupun tradisi unik yang melanjutkan dari tradisi Ngoyang Cekata ini yaitu selamatan bersama. Setelah Ngoyang Cekata ini selesai dilaksanakan, masyarakat dari wilayah Desa Colo sendiri memang membawa berkat ataupun semacam tumpeng secara mandiri, biasanya dibawa setiap keluarga satu tumpeng, yang mana kemudian digelar, kemudian dimakan bersama, didoakan. Nah, disitulah ada doa yang mana untuk meminta riski dan berkah kepada Allah SWT agar bisa diberikan berkah hujan dalam momentum musim kemarau pada tahun ini. Nah, uniknya dari selamatan ini memang mayoritas dari masyarakat yang dibawa itu adalah makanan dengan lauk yaitu gulai kambing dan juga ayam bakar. Jadi tidak mengenal istilah goreng-gorengan di wilayah masyarakat Desa Colo ini namun mengenalnya dengan istilah yang berbau bakar ataupun direbus. Nah, setelah selamatan ini digelar bersama melibatkan juga masyarakat yang mau bergabung di situ kemudian ada satu lagi prosesi dari puncak tradisi Goyang Cekata ini yaitu menaburkan cendol. Nah, menaburkan cendol ini sebagai ikhtiar ataupun sebagai implementasi yang mana cendol ini yang sudah disiapkan oleh pihak pengurus Yayasan Masjid dan Makam Sundan Muria kemudian ditaburkan ke atas agar bisa jatuh di kawasan Sendang Rejoso. Nah, diumpamakan ataupun diartikan bahwa setelah dilakukan ritual penabur cendol dawat ini akan turun hujan di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya supaya musim kemarau ini segera berakhir dan beralih kepada musim penghujan. Nah, berdasarkan penuturan dari pihak Yayasan bahwa tradisi ini memang sudah dilestarikan lebih dari 100 tahun yang lalu bahkan masih dijaga setiap tahunnya dan dilaksanakan setiap tahun oleh pihak masyarakat sekitar dengan harapan juga mengalap berkah atas dakwah-dakwah yang sudah dilakukan oleh Sundan Muria di kawasan Lereng Gunung Muria dari dulu hingga sampai sekarang. Demikian dapat kami laporkan dari Kabupaten Kudus kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Saiful Masum Wartawan Tribun Muria atas laporan dari Anda Selamat bertugas kembal. Berikut kami tampilkan wancara wartawan kami bersama Mas Tur, Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid dan Makam Sunan Muria. Selamat pagi. Alhamdulillah ini adalah tradisi yang sudah berlaku saya kira sudah ratusan tahun sekitar seratusan tahun ada karena sejak saya kecil saya lahir ke-52 itu sudah ada antara ini dan ini adalah penghormatan ikhroman, takziman penghormatan, memuliakan pada Raden Tumarsain Senang Muria yang diarah itu apa Pak? Ini acara yang namanya adalah acara yang terkata terkata adalah apa namanya pelanak udanya Sunan Muria salah satu dari benda milik Sunan Muria yang masih sampai sekarang kita jaga kita tarikan kalau sudah rapuh nah itu tapi yang diarah adalah katanya Sunan Muria kata adalah pelanak udanya karena benda alat transportasinya adalah kuda tidak putih Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia